Nah ini bisa jadi resolusi makeup lo di tahun 2022 biar lebih glowing gitu kan Everyone welcome back to my youtube channel, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja So di video kali ini gue akan makeupin salah satu bestie gue Mau tau gak siapa bestie gue? Jadi gue akan makeupin si bunga hari ini Dan nanti tuh makeupnya bakal keliatan yang natural dan keliatan cantik gitu Jadi hybrid beauty dia bakal keluar gitu kan Dan produk yang akan gue pakai hari ini untuk makeupin bestie gue Ini ada produk dari Sada by Cathy Sharon Nanti ini gue akan unboxing bareng kalian jadi kalian tau ini isinya apa So kalau kalian penasaran bagaimana sih hasil makeupnya dan siapa teman gue ini dan bagaimana bentukannya Just keep on watching Sekarang kita panggil aja teman gue ini dalam hitungan 321 Ini dia namanya adalah bunga Hai guys Coba di hi-in hi guysnya Hai guys Nah jadi disini temen gue ini dia tuh campuran gitu guys Ada padangnya dan ada jawanya jadi muka dia secantik ini Uh lala Nah jadi hari ini kita pakai Sada ini bakal makeover bunga Biar bunga lebih keliatan cantik dan hybrid beauty-nya keluar gitu kan So sekarang kita mulai dari unboxing pakagenya dulu Sekarang gue sama bunga akan unboxing paket dari Sada ini ya Dan ini adalah yang akan kita pakai hari ini Nah ini dia guys paketnya Jadi disini kita dapat apa aja Yang pertama ada setting spray dari Sada tuh Judulnya adalah Lekat Glammify setting spray Yang kedua kita punya ini guys ini namanya adalah Rubin Signature Airy BB Cushion yang shadesnya light beige Terus ada ini ini tuh kayak loose powdernya dari Sada namanya adalah Lunis Micro Translucent Loose Powder ini shadesnya yang natural Ini pensil alisnya ini bener-bener kayak 3 in 1 banget Karena ini udah gue buka yang pertama dia punya pensilnya Terus dia kayak punya highlightnya gitu Habis itu yang terakhir dia punya brow maskaranya langsung Jadi ini bener-bener praktis buat kalian yang suka ngalis guys Yang terakhir ini ada 2 produk gemai ini Ini yang pink ada si Kellyr Cotton Lip Tint Ini warnanya yang rosy-rosy yang ini Sama ini ada lip glossnya yang shadesnya Orchard Bling Cuh cantik banget nih kayaknya Nah tanpa berlama-lama lagi sekarang gue akan makeoverin si bunga pakai produk-produk dari Sada ini Nah yang pertama gue pakai cushionnya dulu Alhamdulillah ini cushion cocok banget di kulit bunga warnanya yang light beige Nah makeup kali ini kita akan ngeluarin hybrid beauty-nya bunga Nah buat yang belum tahu hybrid beauty itu Hybrid beauty adalah keunikan dalam diri kita yang diturunkan dari kedua orang tua kita guys Anyway untuk coverage dari cushionnya itu medium ya guys Bisa di build up juga dan ini ringan banget di wajah Lanjut ini gue pakai lipsticknya Sada yang Nawa di bagian bawah mata bunga Ini tuh bisa jadi blush on dalam sama buat corrector di bawah mata dia Karena bawah matanya bunga itu agak dalam gitu guys Lanjut kita set pakai loose powder-nya dari Sada juga Ini tuh ringan banget ya guys So far si bunga suka banget sama loose powder ini Karena beneran seringan itu di wajah dan bikin tampilan makeup tuh jadi keliatan lebih halus Sekarang gue akan isi bagian alis bunga Karena alis dia tuh udah tebel jadi gue gak usah effort-effort banget ya guys Karena ini gue tinggal isi doang terus tinggal di highlight-highlight dikit Habis itu disikat pakai mascara alis yang udah ada di pensil alisnya Sada Ini tuh bener-bener 3 in 1 dan praktis banget Terakhir kita campur lipstick ini yang kelier dicampur dengan Nawa Dan abis itu terakhir dikasih lip glossnya cantik banget Terakhir kita pakai setting spray Sada yang lekat biar makeup kita jadi tahan lama Produk-produk Sada ini bukan cuma makeup tapi juga ada kanua skincare dalamnya Nah liat hasilnya bener-bener natural, glowing dan juga flawless banget Hybrid beauty bunga jadi keluar banget kan Oke guys jadi ini nih makeupnya yang gue makeupin ke bunga Ini gue semua pakai produk-produk dari Sada Jadi ini keliatan banget nih hasil dari hybrid beautinya bunga tuh langsung keluar gitu ya Pokoknya nih produk-produk dari Sada ini bener-bener bisa mengeluarkan hybrid beauty kita Kalau tips yang bisa gue kasih ke bunga tadi adalah Kan dia kantong matanya nih disini agak lebih dalam gitu Jadi kalau misalnya kantong matanya dalam itu, itu tuh bisa dipakein warna yang kayak orange-orange dulu Baru deh kita pakein cushionnya si Sada biar keliatan lebih keisi gitu Tadi untuk bagian di bawah matanya gue pakai si lipsticknya si Sada ini Dan ini membantu banget untuk ngisi bawah matanya si bunga Ini bisa jadi resolusi makeup lo di tahun 2022 biar lebih glowing gitu kan Bung, produk kesukaan lo dari Sada apa? Kalau sejauh ini sih gue sukanya bedak sama setting spraynya Kenapa? Kalau misalkan untuk bedaknya sendiri menurut gue di pipi gue sendiri sih ringan sih ya Terus kalau untuk setting spraynya itu Sorry Miki mati kalau kata bunga ini tuh bikin lengket makeupnya gitu Kalau gue, gue itu suka sama setting spraynya yang pertama Karena ini tuh beneran bikin makeup gue jadi kayak lebih lengket of course Dan lebih tahan lama Terus gue juga ngerasa setting spray ini tuh bikin kulit gue jadi keliatan lebih glowing Ini kalau kalian bisa lihat di kamera kan kayak ada glowing-glowing manja gitu ya Nah ini tuh berkat setting spray dari si Sada ini yang lekat ini Terus yang gue suka lagi adalah ini Oh my god ini tuh lipstick bagus banget Dia tuh kayak smooth gitu di bibir Ini yang Satin Seduction Lipstick yang Shadesya Nawa Sumpahnya bagus banget Ini tadi gue dipake di bibir tuh kayak smooth banget Ringan dan ini di aplikasinya juga enak banget nih Bener-bener kayak nggak pake lipstick gitu loh guys Karena saking ringannya dan ini warnanya cantik banget yang Nawa ini Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat buat kita semua Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya And I'll see you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax